Gempa 7,1 skala riter puncang talaut tidak berpotensi tsunami Gempa dengan kekuatan 7,1 skala riter mengguncang wilayah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Sabtu, 29.12, sekitar pukul 10.39 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Biofisika, BMKG, menyebutkan gempa berlokasi di 5.85 lintang utara, 126.817 timur sekitar 201 km timur laut Kepulauan Talaut dengan kedalaman 69 km. Goncangan bisa dirasakan hingga Morotai, Manado, Ternate, dan Jailolo. Belum ada kabar kerusakan atau korban akibat gempa ini. Dilaporkan gempa terasa kuat di Kabupaten Kepulauan Sanihai selama 6 detik. Di Kepulauan Talaut, gempa dirasakan sedang selama 4-5 detik. Sedangkan di Kota Manado, goncangan gempa dirasakan lemah selama 2 detik. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Kepada masyarakat Kepulauan Sanihai dan Talaut dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab Karena gempa ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia, ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Riyono dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, Sabtu, 29.12. Rahmat menyebutkan gempa dimicu aktivitas subungsi lempeng laut Filipina yang menunjam ke bawah Pulau Indanau, Filipina. Adapun Badan Survei Geologi ASUSGS melaporkan gempa berkekuatan 7,2 SR di dekat Pulau Indanau di Filipina. Pusat gempa berjarak sekitar 193 km dari timur kota General Santos. Di sisi lain, Reuters melaporkan, Pacific Tsunami Warning Center menyebut adanya ancaman tsunami di wilayah Pasifik yang dekat dengan pusat gempa. Disebutkan gelombang tsunami hingga 30 cm bisa menerjang pesisir wilayah yang dekat dengan gempa. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina memperingatkan adanya, gangguan di permukaan laut seperti arus yang kuat, serta naik dan turunnya gelombang sangat mungkin terjadi. Warga dianjurkan mewaspadai gelombang yang tidak biasa. Pusat gempa berjarak sekitar 193 km dari timur kota General Santos di Filipina. Lembaga pemerintah Filipina tersebut juga menganjurkan agar warga menjauh dari wilayah pesisir dan mereka yang tengah melaut diminta tetap berada di daerah lepas pantai dan menunggu instruksi selanjutnya. Pada tanggal 12 Februari tahun 2009, Kepulauan Talaut di Kuncang Gempa Bumi berkekuatan 7,2 skala riter. Dilaporkan 64 orang mengalami luka-luka dan 597 bangunan rusak. Gempa Bumi ini juga dirasakan di Filipina.